Intro Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Real Betis melawan Barcelona Sebelum masuk ke line up, terbilang kedua tim sangat sedikit menghasilkan peluang Terlihat dari data XG Expected Goal atau angka harapan goal Real Betis sebesar 0,63 sedangkan Barcelona hanya 1,20 Di atas kertas, Real Betis gunakan pola 4-2-3-1 Sedangkan Barcelona gunakan pola 4-3-3 di atas kertas Build up dilakukan Barcelona seperti biasa pada umumnya di beberapa match terakhir Barca Ketika bangun serangan, posisi Franky de Jong dan Gavi Dimarking dengan baik oleh double V-4 Betis pada match ini Yaitu Godot ke Gavi, Andre ke Franky de Jong pun Posisi Busquets diganggu oleh Fekir Membuat Aroho langsung memberikan passing ke striker di depan Yaitu DeFi Namun berhasil dipatahkan oleh pemain yang mengikuti DeFi Kembali build up dilakukan Barca Dengan cara yang sama dilakukan Betis Betis lakukan marking terhadap 3 gelandang Barca di tengah Juanmi ke Franky de Jong Andre ke Busquets Buido ke Gavi Neto pun dipres membuat Neto Beri lagi bola ke striker Barca melalui bola direct DeFi dapat bola namun bisa dipatahkan dengan baik oleh Betis lagi Lagi Barca kesulitan untuk mengembangkan permainan Akibat lini tengah dari Barca berhasil dimatikan Membuat Neto lagi melakukan direct untuk memecah penjagaan ketat dari Betis Untuk lini tengah Barcelona Saffi sadar jika terus dilakukan seperti klip sebelumnya akan sulit Barca untuk alirkan bola ke depan Franky de Jong akhirnya turun Jemput bola keluar dari marking pemain Betis Eric Garcia ke Franky de Jong Perhatikan lagi dengan solid Gavi ataupun Busquets diganggu dengan baik oleh pemain Betis Membuat opsi yang dimiliki Franky de Jong sedikit Dan memberikan passing ke depan Akibat Gavi atau Busquets tidak memiliki ruang yang begitu baik Perhatikan posisi Franky de Jong Drop turun ke bawah Busquets melebar Hal ini untuk merusak konsentrasi marking dilakukan Betis di tengah Sehingga membuka celah bagi pemain Barca untuk memanfaatkan space yang ada Busquets terima bola dari Alves Kemudian setelah Alves beri bola ke Busquets Alves masuk ke space yang ada di grafis ini Pemain Barca berhasil melewati gelandang Betis Dan Alves beri bola ke Dembele untuk meng-create serangan yang dibangun oleh Barcelona Namun hal ini tak bisa secara mulus dilakukan Sebab Betis pun melakukan penyesuaian taktik terhadap perubahan apa yang dilakukan oleh Barca Terlihat dari data expected assist atau XA dari 3 gelandang Barcelona Hanya Franky de Jong yang menghasilkan umpan yang berbuah peluang Sedangkan Gavi dan Busquets berhasil diredam oleh pemain Real Betis Kemudian Safi lakukan pendekatan untuk lebih memanfaatkan permainan dari sayap Terkhusus dari posisi Alba Akibat lini tengah berhasil diisolir oleh Betis Perhatikan posisi Franky de Jong Dan Gavi atau Busquets diganggu oleh pemain Betis Sehingga Busquets beri passing ke Alba yang lebih baik daripada rekan-rekannya Berkat Defi yang cenderung masuk ke dalam berhasil menarik Sabali Dari posisi Alba lagi bangun serangan Posisi Gavi, Franky de Jong atau Busquets tak memungkinkan untuk menerima bola Kembali striker Barca turun ke bawah Akibat rapat di tengah yang dilakukan Real Betis Sulit bagi Barca untuk bermain 1-2 sentuhan Barca dapat ruang lagi dari Franky de Jong Beri bola ke belakang garis defense dari Betis Defi dengan kecepatannya berusaha untuk mendapatkan bola tersebut Lini tengah Betis sedang melakukan reorganisasi defense Namun, kesempatan ini tak bisa dimanfaatkan dengan baik Yap, ini merupakan arah aliran bola Barca yang dominan dari sektor kiri Hal ini merupakan salah satu strategi Safi untuk pecah konsentrasi Di lini tengah yang ketat dilakukan oleh Betis Ansu Pati dimasukkan untuk memperkuat daya serang dari sektor kiri Barcelona Dari posisi Alba beri bola ke Ansu Back dari Betis, Jerman Salah memperkirakan arah bola Jerman cenderung masuk ke arah penjaga gawang Sehingga Ansu berdiri bebas untuk terima bola dari Alba Dan Ansu bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi gol Selesai gol Barca kebobolan lewat bola udara Ide Barca lakukan man-to-man marking untuk redam peluang dari Betis ini Mirisnya Bartera yang datang dari belakang tanpa ada gengguan Akibat fokus Barca man-to-man marking pemain yang ada di kotak penalti saja Pikir beri bola ke Bartera tercipta gol Barca pun mengkonversi gol di menit-menit akhir babak kedua Kembali lewat sektor kiri Di sini pemain Betis salah memperkirakan arah bola Ganales yang berada di dekat Alba dan Frankie De Jong Yang bergerak terima bola dari Alpes Malah keluar dari kotak penalti Betis Sehingga Alba dan Frankie De Jong bebas pun Sabali pullback kanan Betis tertarik untuk menutup Ansu Sehingga bisa dengan mudah dikonversi oleh Alba untuk menjadi gol Barca pun selalu memiliki kelemahan yang sama di setiap match Transisi yang buruk dari menyerang ke bertahan Di sini counter dilakukan Betis Gelandang Barca tertinggal Situasi 4 pemain Betis lawan 3 pemain Barca Namun lagi Betis gagal mengkonversikan untuk menjadi gol Borja ke one meet Barca di beberapa match Terakhir acap kali kesulitan untuk bangun serangan Jika 3 gelandang Barcelona di isolir Di match ini terjadi lagi Untungnya plan yang dimainkan Saviou untuk lakukan serangan dari sektor kiri Berbuah hasil yang penting bagi Barca Untuk memastikan bisa tampil di Champions League Good job Barcelona